Angka perceraian di Kabupaten Moro Jambi tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana sudah ada 608 kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Sengeti selama 2021. Kasus perceraian ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, namun bahkan juga dari kalangan aparatur sipil negara. Berdasarkan data Pengadilan Agama kelas 1B Sengeti, hingga Oktober tercatat sebanyak 608 perkara yang masuk. Dari 608 perkara tersebut terdiri dari talak gugat dan cerai gugat. Penyebab perceraian di Kabupaten Moro Jambi ini dikarenakan faktor ekonomi yang mungkin dampak dari pandemi COVID-19, serta dilatar belakangnya oleh pihak ketiga dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Jurubicara Pengadilan Agama kelas 1B Sengeti, Ermaneli, hingga 18 Oktober 2021 perkara yang masuk mencapai 608 perkara, yang terdiri dari talak gugat dan cerai gugat, di mana gugat cerai rata-rata diajukan pihak perempuan atau istri, sedangkan talak gugat adalah pihak suami. Perceraian cerai gugat sampai hari ini, tanggal pemeriksa itu cerai gugatnya berjumlah 608. Nah, itu bervariasi antara cerai gugat dan cerai talak. Tetapi didominasi oleh cerai gugat. Cerai gugat itu adalah perempuan yang maju. Nah, didominasi oleh cerai gugat. Kemudian tetapi dominan di kalangan orang biasa. Penyebabnya adalah ekonomi dan pihak ketiga. Tapi dibandingkan itu, yang paling dominan adalah masalah ekonomi. Herman Nelly juga menambahkan, angka perceraian di Kabupaten Moro Jambi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa saja, akan tetapi juga terjadi di kalangan aparatur sipil negara, namun jumlah ASN yang mengajukan perceraian juga tidak banyak. Serta diperkirakan angka perceraian tahun 2021 akan meningkat dari tahun sebelumnya. Karena hingga pertengahan Oktober ini sudah mencapai 600 lebih perkara yang masuk dan masih menyisakan 2 bulan. Sementara tahun lalu hanya tercatat 700 perkara dan semua telah selesai.